Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ya kabar eh kali ini gua bakal bahas sensor termokopel guys kayak gini untuk ya sensor termokopel open seperti ini ada dua kabel merah dan biru ada dua tipe ya gua pakai yang seperti ini bawaan dari modulnya sama yang tipe kabel kayak gini ini gua pakai yang tipe K ya termokopel tipe K kemudian untuk pembacaannya gua pakai Max 675 Max 675 Oke jadi bentuknya seperti ini jadi ini ada positif negatif jadi kalau kebalik datanya nggak mau keluar ya error gitu sebelumnya gua mau cerita sedikit ya jadi gua tuh ada project yang kita mengharuskan memang membaca suatu suhu ya ada 13 titik suhu gitu nah suhu itu gua coba pakai baca dengan termokopel awalnya pada saat pengujian masing-masing itu semuanya normal enggak ada masalah tapi saat diuji di lapangan langsung di benda kerjanya itu baru-baru kerasa kalau memang enggak cocok menggunakan sensor termokopel dengan Max 675 sebagai modul rindernya ya kalau mungkin seperti ini aman sih karena ini mungkin ada ini isolated jadi mungkin enggak ada kalau misalkan ada yang lain ada termokopel yang lain ditempelkan gitu kemungkinan dia aman cuman kalau ada ini jadi ujung kabelnya itu sebenarnya ditempel lagi dengan besi gitu sedangkan user tuh kemauannya mengurangkan kabel seperti ini kabel terimakopel langsung jadi ini ada dua kabel ya kabel merah dan putih ya cuman ujungnya sebelah sini tuh di twist aja diputar di twist itu sekitar 1 cm ya nanti itu dibakar atau di si panas muda dia akan kebaca gitu dan cepet banget tuh naik turunnya kalau pakai kabel seperti ini tapi kalau pakai ini naik turunnya itu lambat naiknya lambat dan turunnya juga lambat gitu kalau pakai seperti ini kabel ini karena ada dari dalamnya juga sama sebenarnya kabelnya seperti ini cuman memang kalau ini tuh ada semacam kepalanya ya yang mengakibatkan besi ini besi itu enggak langsung nempel ke benda panas tapi ada selongsong dulu gitu semacam besi ini ya mungkin kalau ini problemnya kalau Max 675 itu kalau pakai ini dia tuh nggak bisa ditempelin guys jadi kalau misalkan gua ada dua sensor kayak gini terus dia nempel atau misalkan satu benda benda ini misalkan panas A dan B itu berbeda ya kita pengen ukur suunya ujung sini dan sini tapi kalau benda itu konduktor itu akan berpengaruh guys jadi kacau pembacaannya gitu karena enggak ada istrotetnya tapi kalau ini ada konduktornya ada kepalanya itu mungkin aman ya karena si konduktor itu enggak menempel ini sebenarnya kalau Max 675 itu kan sistemnya memang di alir tegangan ya si kabel ini termopel di alir tegangan nanti panas itu akan membuat perbedaan naik turunnya si resistansi dari kabelnya gitu itu akan dihitung sebagai suhunya gitu sedangkan user maunya memang langsung kabel ini ya kabel dari ujungnya nempel ke benda kerjanya kemudian enggak boleh yang seperti ini enggak boleh pakai ini makanya gua ada sedikit gagal disini tapi kalau misalkan projek kalian hanya membutuhkan suhu yang memang tidak ada pembanding yang lain tidak ada konduktor yang nempelin termopel satu dan termopel yang lain itu sih menurut gua aman gitu projek gua kali ini memang mengukur sebuah kabel ya kabel yang terbuka konduktor begitu yang tanpa yang untuk PLN ya yang tanpa membungkusnya itu langsung ditempelkan disitunya nah si kabel ini di alir tegangan ya dan arus yang besar nanti kan kabel ini panas nih nah itu akan diuji panasnya berapa nah karena pengujian itu udah kabelnya di alir tegangan ya cuma 20 volt AC tapi ampere nya bisa sampai 300-1000 gitu guys variabel itu yang membuat kabelnya panas nanti akan diukur nah sedangkan ini harus langsung nempel ke indi besinya tadi yang ke kabelnya itu sedangkan kalau ini nggak bisa karena sudah ada isolotnya jadi nggak boleh jadi kurang presisi pemacaannya gitu nah disitu itu yang jadi trouble si Max 675 ini nggak bisa nggak mampu untuk kalau gua pakai sebagai projek gua gitu nah sempat juga pada saat pengujian projek gua kebakar ya jadi variabel ampere nya itu sempat nggak di nolkan dulu jadi begitu dinyalakan langsung kalau beli kebakar dulu saking tingginya harus nah ini juga sharing sedikit tentang salah satu projek gua yang gagal ya jadi harus di buit ulang menggunakan sensor yang lain tapi sama sih gua juga sudah ada ketemu gua rencana memakai termokopel dan pembacaan ternyata dari modul autonic yang TM4 series nanti mungkin videonya bakal di share juga ya untuk berbanding menggunakan autonic dengan menggunakan Max 675 cuman harganya memang terpotnya lumayan terpot jauh guys harga antara Max 675 dengan autonic modul gitu guys oke ini ya tampilannya dari si modulnya Max 675 ini untuk sensornya ya sebenarnya untuk projek-projek kecil sih ini sudah powerful ya Max 675 ini guys oke pertama yang lu persiapin adalah lu download dulu library dari Max 675 sketching library nah ini dipakai Max 675 library lebih install ya dipakai versi yang 110 ini baik ada free ya publishernya ada free lalu tinggal langsung masuk ke tersambal aja guys gampang banget ini dipakainya ini ada serial termokopel kalau lu pengen multiple modul juga bisa guys tinggal di sini aja lu copy paste di sini termokopel satu termokopel dua gitu guys dan tinggal yang termokopel clock CS dan defaultnya itu lu masing-masing dibedain pinnya gitu pakai pin digital manapun boleh tuh pernah soalnya pakai R5 Mega gue pakai 13 Max 675 itu aman guys alhamdulillah ya ini sebagai wire ini guys ini guys ini gua pakai yang merah tak kabel ini ya yang awal keluar dunia merah positif biru itu ke negatif mencinta spokse itu kalau di kode itu do ya CS ke CS SCK itu ke CLK gitu wajib terus lima versinya kelima volt grownya ke ground gitu ya ini gua udah beres uploading ini pakai sensor ini kita lihat sensornya nah dia teman sesungguh meditasi ya celciusnya di 29,25 29 28 30 ya coba kita panasin kita coba dulu pakai soldier guys soldier yang baru dipanasi belum lama ya tempel ya naiknya agak lambat guys kalau dari sini karena ada gua lihat perbedaan antara menggunakan ini dengan langsung kabel yang juru tadi guys ya 53 50 pada saat naik dia lama dan pada saat turun juga dia lama ini 80-an ya 92-an 97-an 100 ini juga panas guys jadi agak lama ini turunnya kalau pakai yang ini tipe kabel ini ini cepat banget nih naiknya cepat turunnya juga cepat guys jadi nanti tergantung project aja ya butuh naik turunnya cepat atau emang naik turunnya lambat nggak masalah jadi bisa pakai ini aja guys ini udah muncul baut ya tinggal dibautin aja dibikin tab gitu ya di media besinya maksudnya langsung jadi bautin gitu guys ini juga barangka lu kaget ini kan memang konduktor ya jadi kalau dari Arduino juga Max 675 itu agaknya turun sini ya kalau misalkan seperti ini ya tangan lu agak nempel dari bayi belakang ini agaknya turun sedikit tert 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 gitu ada bocoran strum dikit dari sini kali ini gue coba pakai korek api ya kalau kalian lihat nih disini layak sekarang posisi celsiusnya 34 38 33 coba panas ya dia naiknya lama banget 44 47 55 60 65 73 77 78 89 100 itu udah masih naik juga sebenernya juga panas banget ya ini ya jadi emang nggak bisa cepat nggak bisa signifikan gitu ini nggak bisa signifikan kalau dibanding dengan kabel yang warna biru ini guys kita bedain ya turunnya juga lama nih ya masih panas juga ini ini kita coba cabut dulu ya gue ganti pakai kabel yang ini ya ini juga merahnya itu positif ya guys ini merah positif putih negatif oke ya ini gua langsung masuk ke sini maksud gue agak gelap nih kalau malam ini nggak mau maghrib guys jangan lupa ujungnya di twist ya di twist gitu diputar gitu dipintir seperti ini kita coba lagi oke kita coba bakal lagi ya kita bedakan ya sama yang sebelumnya tuh naiknya cepet banget guys langsung 200 400 400 400 500 ya cepet banget ini juga turun juga cepet nih langsung turun itu bisa pakai kabel ini guys tapi kalau misalkan butuh nggak masalah lambat naiknya perlahan bisa pakai sesuatu yang sebelumnya gitu ya bedanya itu aja sih guys oh ya ini juga jangan lupa ya kalau pakai Max 675 itu nggak bisa menggunakan ditempelkan ke beda yang konduktornya itu tapi dia mengandung listrik itu nggak bisa jadi kalau bedanya panas tapi gunung listrik tempel disitu dia pasti ngaco pembacaan si Max 675 itu atau ada dua sensor ditempelin jadi satu gini jadi ada kabel gini ada beberapa tempelin dua itu pasti pembacanya ngaco juga gitu jadi nggak cocok gitu kalau untuk itu tapi kalau untuk yang sendiri-sendiri standalone itu nggak masalah itu bagus oke guys itu aja paling tutorial kali ini ya cuman membahas tentang termokopo termokopo juga ada beberapa jenis ya yang tipe K tipe J itu tergantung dari maksimum pembacaan suhunya berapa gitu kali ini gua pakai yang tipe K gitu ya nanti insya Allah kemudian depan gua akan share yang perbandingannya kebacaan menggunakan Max 675 dengan yang autonik TM4 series gitu guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh